. Penyanyi muda Syakir Daulai akui tak paham saat menandatangani kontrak dengan proaktif Februari tahun 2020 lalu, saat itu dia sedang dalam kondisi terdesak, sehingga tak memahami dengan baik isi kontrak. Memang sedang terdesak kan, butuh uang, nggak ditemenin siapa-siapa, kata Syakir saat jumpa pers di kawasan Jakarta, Selatan, Sabtu, tanggal 9 Mei tahun 2020. Menurut pengacaranya, Haris Azhar, Syakir tak hanya diberikan uang, tapi bahkan dijanjikan akan diberikan mobil, serta tempat tinggal. Itu kayak keuntungan yang diberikan lebih dulu semacam deposito atau apa, kata Haris. Namun kemudian diketahui bahwa saat menandatangani kontrak tersebut, Syakir masih di bawah umur dan tidak ada wali yang mendampingi. Kontrak yang pertama Syakir masih di bawah umur, jadi otomatis kontraknya itu batal secara hukum, jelas Haris. Jadi ada kebohongan keluarga ikut jadi wali, itu nggak ada, sambungnya. Kasus yang melibatkan penyanyi muda asal Aceh ini berawal dari masalah akun YouTube Syakir Daulai yang terkenal dengan lagu, Aisyah Istri Rasulullah. Pihak proaktif mengatakan bahwa mereka sudah membeli akun tersebut seharga 200 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!